Oke geng, pada kesempatan kali ini, seperti terlihat pada judul dan thumbnail pada video ini, kali ini akan mereview gaji Youtubenya channel Diora Dior. Sebelumnya geng, buat kalian yang belum subscribe channelnya Diora Dior, buruan di subscribe jangan lupa di like, komen, dan share di self-videonya. Dan channel ini juga jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share di self-videonya. Tentu saja disini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Nox Influencer ya. Oke geng, selanjutnya kita beralih ke channel Youtube-nya Diora Dior. Postingan terbarunya itu video yang berjudul Nyoapin Nalendra Manja Banget. Diposting 4 jam yang lalu dan telah ditonton 43.000 penonton. Selanjutnya postingan terbaru di channel Youtube-nya Diora Dior, yaitu video yang berjudul Pertemuan Sama Dia Sumpah Nyaman Banget. 3 hari yang lalu dan telah ditonton sebanyak 400-6.000 kali. Berikutnya geng, postingan terbaru di channel Youtube-nya Diora Dior, yaitu video yang berjudul Sumpah Romantis Banget Nalendra Part 2. 6 hari yang lalu dan telah ditonton 634.000 kali. Postingan terbaru selanjutnya yaitu video yang berjudul Perfect World Game Sultan. Diposting 1 minggu yang lalu dan telah ditonton 57.000 kali. Postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Diora Dior, yaitu video yang berjudul Prank Nalendra Gak Nyangka Ternyata Dia Begini. Diposting 1 minggu yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1 juta kali. Postingan terbaru selanjutnya yaitu video yang berjudul Mabar Comeback PUBG Mobile Bareng Teman-teman. Diposting 1 minggu yang lalu dan telah ditonton 33.000 kali. Postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Diora Dior, yaitu video yang berjudul Nika Yuk Sama Aku Diposting 1 minggu yang lalu dan telah ditonton 34.000 kali. Postingan terbaru berikutnya yaitu video yang berjudul Kiss Challenge Ratu Sabun VS Onik Diposting 1 minggu yang lalu dan telah ditonton 56.000 kali. Itu lagi yang postingan terbaru di channel Youtube-nya Diora Dior, semoga penontonnya semakin banyak ya. Berikutnya postingan terlama di channel Youtube-nya Diora Dior, yaitu video yang berjudul Maniak di posting 2 tahun yang lalu dan telah ditonton 33.000 kali. Lalu postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel Youtube-nya Diora Dior, yaitu video yang berjudul RRQ Lemon Digilat Ana Diposting 2 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebaik 1,2 juta kali. Postingan populer selanjutnya di channel Youtube-nya Diora Dior, yaitu video yang berjudul Prank Nalendra, gak nyangka ternyata dia begini. Diposting 1 minggu yang lalu dan berhasil ditonton sebaik 1 juta kali. Postingan populer selanjutnya video yang berjudul Cary, Nggak Bisa, MVP, atau Alguju Diposting 2 tahun yang lalu dan telah ditonton 996.000 kali. Itulah geng postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel Youtube-nya Diora Dior. Semoga ada postingan populer yang baru yang face-nya melebihi postingan populer utama saat ini. Oke geng, selanjutnya kita beralih ke Nox Influencer-nya Diora Dior. Di sini geng, subscriber-nya Diora Dior tercatat telah mencapai 219.000 subscriber. Naik sebanyak 1,39%. Lalu rata-rata face-nya atau jumlah semua penonton di semua videonya Diora Dior itu mencapai 10,82 juta penonton. Itu naik sebanyak 1,33%. Semoga kedepannya jumlah subscriber dan jumlah video views-nya Diora Dior naik terus ya, meningkat terus. Amin. Lalu kita beralih ke status channelnya, data diperbarui pada tanggal 23 bulan 11 tahun 2020. Dari segi channel, channelnya Diora Dior ini menempati peringkat global di urutan 118.975 dunia. Lalu di negara, menempati peringkat 3.990. Lalu tampilan rata-ratanya atau rata-rata face per videonya Diora Dior ini mencapai 96,85.000 penonton. Dari segi tampilan rata-ratanya, channelnya Diora Dior menempati peringkat global di urutan 125.130 dunia. Semoga kedepannya peringkatnya Diora Dior naik terus ya, meningkat terus. Amin. Lalu geng, kita beralih ke taksiran penghasilan bulanannya Diora Dior dari Youtube berdasarkan Nox Influencer. Taksiran penghasilan bulanannya itu mencapai 36,56 juta rupiah sampai 127,96 juta rupiah. CPM-nya itu mencapai 11.000 rupiah sampai 38,51.000 rupiah. Jadi geng, CPM itu merupakan singkatan dari cost per mile atau singkatan dari bahasa indonesianya biaya per seribu iklan. Jadi geng, seribu iklan itu dihargai atau nilainya itu mencapai 11.000 rupiah sampai 38,51.000 rupiah. Lalu Diora Dior, analisis skor nox-nya itu mencapai 3,31 dari 5, itu dikategorikan Great Job. Kemudian dalam 30 video terbaru yang ditampilkan Diora Dior, View Subs-nya itu mencapai 26,54 persen dikategorikan Bagus. Kemudian Lex Vue-nya mencapai 1,72 persen dikategorikan Bagus juga. Lalu Comment Vue-nya mencapai 0,35 persen dikategorikan Luar Biasa. Berikutnya, Dislex Vue-nya mencapai 0,08 persen dikategorikan Bagus. Lalu kita beralih ke perkiraan geografi pemirsa atau perkiraan orang-orang dari negara mas saja yang telah menonton channelnya Diora Dior atau videonya. Di sini tercatat tentu saja ada Indonesia mencapai 52 persen. Lalu ada negara Malaysia mencapai 12 persen. Lalu ada Amerika Serikat mencapai 4 persen. Berikutnya ada negara Jerman mencapai 2 persen. Lalu ada India 2 persen. Berikutnya ada Kenya 2 persen juga. Ada negara Perancis 1 persen. Finlandia 1 persen. Ada Belanda 1 persen. Dan lainnya 23 persen. Jadi itu lagi yang review gaji Youtubenya channel Diora Dior berdasarkan Nox Influencer ya. Jadi itu hanya estimasi ya geng atau hanya taksiran. Jadi untuk penghasilan yang akurat itu Diora Dior sendiri. Oke geng semoga kedepannya channelnya Diora Dior semakin maju. Meningkat terus dari segi penontonnya dan subscribernya. Amin. Apabila dari kalian ada yang ingin merukes apalagi mau di review silahkan komen di bawah ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Sampai jumpa di next video.